Puluhan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Bitung terpantau menempati barisan berbeda saat pelaksanaan APL Kerja Perdana Jajaran Pemerintah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara pada Senin 3 Januari hari ini. Puluhan ASN tersebut ternyata terlambat hingga harus menerima sanksi dari BKPS DMD Kota Bitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado ada Christian Wayongkire di sana. Halo Christian. Baik, jalannya pelaksanaan APL sebagai pertanda hari pertanda atau awal perdana kerja lingkungan pemerintah Kota Bitung berlangsung APL yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota Bitung, Insya Jawa Merusman Firi, didampingi Ketua Tipe Penggerak PKK, Menyarifah Tangkudung, dan Sekretaris Daerah Kota Bitung, Dr. Audit Pengemanan, di lapangan upacara Tanger Wali Kota Bitung. Dalam APL tersebut, ada beberapa ASN yang terpantau, terlambat, dan menempati barisan yang sudah ditentukan. Tekan Firda. Christian, bagaimana dengan informasi ASN yang telat tersebut? Apakah juga diberi sanksi begitu saat telat? Jadi terpantau ada dua orang samat yang terlambat mengikuti APL dan satu orang kepala perangkat daerah yaitu Kepala Dinas PUPR Kota Bitung yang terpantau tidak berada di dalam barisan perangkat daerah dalam apel perdana tadi pagi, dan menurut Orsman Dandel, Kepala Kepala Kepagawaian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, PKP SDM di Kota Bitung, mereka yang terlambat dan tidak hadir akan diberi sanksi tegur. Nah, sementara bagi ASN yang bekerja di jajaran perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kepala Bitung, diserahkan pemberian sanksinya kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang bertangkutan. Christian, apa tanggapan dari pemerintah Kota Bitung sendiri terkait sosok-sosok yang terlambat ini? Jadi, bagi mereka yang terlambat, sangat disesalkan oleh pimpinan pemerintah Kota Bitung, baik wali kota, wakil wali kota, sedang termasuk Kepala BKPSDM, mana dalam keterangannya, mereka yang terlambat akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk jumlah yang terlambat, sampai berita ini dirakum, tercatat ada ratusan orang. Dan untuk jumlah pastinya, pihak KPSDM, Kota Bitung, masih melakukan rekaprikulasi. Karena akan dikumpul dari 8 titik pelaksanaan apel perdana untuk memasuki persiapan kinerja tahun 2022.